Ini aginya saya kurangi kadar alumnya, karena ternyata kapasitasnya jelek. Saya tambah kadar asid, kadar asam, yakni menggunakan asid bawaan agi. Kalau yang ini murni air sama alum. Anggap saja ini tiga perempatnya adalah alum, satu perempatannya adalah asid. Saya tambahkan. Semoga hasilnya baik. Kapasitasnya bisa naik kembali. Ini agi yang kemarin adalah led alum, sekarang seperempatnya adalah led asid. Hasilnya cukup bagus ketika tadi saya cas. Bisa float sampai 14,2. Kemudian standby setelah di cas di copot di kisaran 12,2. Ini saya kasih buban led. Dan diuji ketahanan drop voltase-nya hingga nanti pagi seperti apa voltase. Karena biasanya kalau di beban led DC, voltase-nya sampai di 8.